4 ton lebih ganja kering plus batang ganja hasil sitaan polisi dimusnahkan oleh pihak kepolisian Polda Aceh. Barang haram ini merupakan hasil sitaan dari Direktorat Narkoba Polda dan BNP Aceh dalam rangka operasi pemutusan jaringan narkoba disebut dengan operasi antik rencong. Dalam 100 hari terakhir, polisi dan BNP juga berhasil menemukan lebih dari 30 hektare lahan ganja di tiga kabupaten di Aceh. Selain ganja, polisi juga memusnahkan 500 gram lebih sabu-sabu yang berhasil disita dari peredarannya. Kapolda Aceh Irjen Aditya Warman mengaku peredaran sabu di Aceh mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya, polisi berusaha memutuskan jaringan peredaran sabu di Aceh. Dalam kegiatan pemusnahan narkoba hasil sitaan ini, polisi juga memamerkan alat pelacak narkoba. Alat yang mengandalkan antene radar untuk pendeteksian ganja dan sabu ini akan digunakan kepolisian untuk menghendus peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Tim Aceh Kita melaporkan untuk Aceh Kita TV.